Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini sudah ada logonya jadi bagaimana caranya membuat gambar yang siap diposting di portfolio desain itu pertama kita buat persegi ukuran dalam bentuk piksel jadi standar ukurannya itu di digital seribu kali seribu yang biasa saya pakai terus biasanya setambah lagi preview logonya beberapa baik itu kalau ada sketsanya ke disini atau hasil mockupnya begitu jadi ini contohnya kemudian ini logonya saya letakkan di tengah terus ada format negatifnya negatif maksudnya hitam sama putih bagaimana jadi ketika penggunaan nanti baik itu di media poster atau apapun bisa langsung digunakan karena sudah jelas dia posisinya kalau dia berwarna gimana kalau hitam putih gimana terus kalau dia kalau kita pakai apa namanya foto ini bisa diberi transparansi sekitar 80 terus ini kembali dikasih hitam kemudian saya power clip sudah bisa letakkan logonya kembali di atasnya terus untuk alternatif warna nanti bisa sesuai keinginan misalnya warna biasanya sih dibuatkan juga grid-grid bahwa ini dibuat tidak asal buat padahal kan kita cuma buat grid-nya supaya ketika klien lihat bahwa kita buatnya secara proporsi atau pakai ukuran-ukuran tertentu sehingga hasilnya baik terus ini lempar ke atas atau control home terus selanjutnya kalau mau buat sampel perletakannya di kartu nama juga bisa jadi buatkan persegi kurang lebih persegi panjang terus letakkan di atas kalau kalau sudah sudah ada mockupnya juga lebih bagus kalau dipakai langsung bisa jadi kalau begini biasanya saya pakai shadow karena ini disiapkan untuk bisa dilihat banyak orang di luar negeri jadi tampilannya harus dijelaskan biasanya saya juga kasih tambah kata-kata idenya dari mana konsepnya lahir dari mana jadi tidak asal buat begitu saja terus terakhir bisa buatkan mini mini brandnya tapi logonya bisa diletakkan di samping kiri alternatif juga setelah itu ini di blok semua ada shadow aktif di blok matikan garis pinggirnya jadi kita klik yang persegi saja terus jadi ini kita save formatnya bisa png atau jpg usahakan resolusinya 300 dpi itu kualitas paling bersih disini lalu ok terus di behind disini ada tombol create project disini ada pilihan upload file jadi silahkan upload gambarnya loading seperti ini turun ke bawah terus 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 jadi ketika orang lihat kalau penjelasannya lengkap lebih bagus terus kalau mau add text disini kita letakkan di tengah atau biasa juga thanks for watching setelah itu continue ini covernya covernya kita bisa ambil di zoom kemudian project titelnya lalu kita pilih continue crop dan continue di creative filenya kita pilih bidangnya apa branding graphic design ilustrasi lalu down kemudian alat yang digunakan jadi orang luar negeri tidak mau tahu ada corel tapi kita tetap pakai corel disini sambil kita tambahkan adobe terus co-ownernya kalau sama-sama temannya merancang kasih masuk nama akunnya disini terus kalau tentang konten dewasa di checklist ini tapi ini kan tidak display terus discovery disini project deskripsinya jadi ini logo kalau ini logonya dijual tulis logo for sale tapi kalau tidak dis logo for bugis shop at makasar city terus project textnya jadi text yang berhubungan dengan itu berarti logo script lettering apa body terus sword dalam bahasa inggris pedang terus ada lagi makasar kalau orang search di google atau di platform lain jadi langsung ketemu body logo terus bugis store jadi maksimal 10 text nah ini kalau ada timnya juga kalau ini berkaitan tentang brand atau produk tertentu terus kalau tidak ada langsung publish jadi ketika dipublish dia muncul seperti ini orang lihatnya begini ini untuk kalau mau dipromosi di akun social media langsung di klik kalau orang suka langsung di klik sini appreciate langsung kita di infokan bahwa sampai jumpa di klik sampai jumpa di klik